Ratusan pengungsi korban banjir yang mengungsi di Masjid Al-Karomah, Kota Pekalongan mengaku masih membutuhkan bantuan obat-obatan karena banyak keanak-anak yang mulai terserang penyakit. Banjir yang melanda Kota Pekalongan sudah memasuki hari keempat. Meski sejumlah titik banjir sudah mulai surut, namun berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBDB setempat jumlah pengungsi masih lebih dari 1.900an orang. Sekitar 400-an warga diantaranya mengungsi ke Masjid Al-Karomah, Pekalongan Parah. Meski bantuan makanan berupa nasi bungkus sudah dapat dinikmati para pengungsi, namun mereka masih mengeluhkan belum adanya bantuan berupa obat-obatan. Padahal sebagian pengungsi yang juga terdiri dari anak-anak sudah ada yang mulai terserang berbagai penyakit. Saat ini kita masih memilih bantuan pengobatan, mas. Obat-obatan kita belum ada. Dan dibatuhkan ya kayak minyakaya putih, minyak setolah angin, salep-salep itu juga. Pengungsi sudah berapa lama di sini Pak? Pengungsi sudah 4 hari di sini. Pengungsi berharap agar pihak berwenang segera memberikan bantuan obat-obatan dan tenaga kesehatan agar kondisi pengungsi tidak semakin memprihatinkah. Hoonegus Kompas TV Pekalongan Terima kasih telah menonton!